Intro Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas Pada video kali ini kita akan membahas Respon salah satu temen keturunan berdarah Makassar Terkait kabar kedatangannya di Indonesia Namun sebelum lanjut pembahasan Mohon like dan subscribe channel ini dulu Agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya Kalau sudah subscribe mari kita lanjut Pemain keturunan Makassar Jordi Amat langsung ikut merespon Terkait kabar bahwa dirinya akan segera terbang ketan ke air Untuk mengurus dokumen naturalisasi demi membela tim nasi Indonesia Kabar gembira itu akhirnya datang dari proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia Pasalnya Jordi Amat dikabarkan akan segera tiba di Indonesia pada Sabtu 14 Mei 2022 Pemain yang habis kontrak dari khas event tersebut Sudah mengantungi tiket dari Spanyol menuju Bandara Soekar Rohatal Jakarta Selama di Jakarta Jordi Amat akan mengunjungi kedudahan besar Belanda di Indonesia Selain itu ia akan melakukan medical check up di rumah sakit pusat angkatan darat Gatot Subroto Kami sangat berterima kasih kepada Kemen Pura dan Kemen Kumham Yang selama ini membantu proses naturalisasi Proses administrasi telah berjalan dan kami berharap semuanya lancar Sehingga Jordi dan Sadie Wals bisa segera memperkuat tim nasi Indonesia Ucap Yunus Nusi dikutip dari situs resmi PSSI pada Rabu 11 Mei 2022 Nexo PSSI Hasani Abul Ghani juga membenarkan bahwa Jordi Amat bakal ke Indonesia Tidak hanya itu, Sandie Wals juga akan mengunjungi tanah air Sedangkan Saint Patinama akan menyusul ketika break di Liga Norwegia Minggu depan Jordi Amat dan Sandie Wals akan ke Indonesia Kedatangan mereka untuk menuntaskan dokumen di Kedube Spanyol dan Belanda di Jakarta Saint Patinama menyusul di saat Liga Norwegia break di akhir Mei Semoga semuanya berjalan dengan lancar tulis Hasani dalam narasi unggahannya Jordi Amat pun nerespon postingan Exo PSSI ini Pemain yang masih memegang paspor Spanyol tersebut Nerepost unggahan Hasani di Instagram story-nya Bek yang pernah bermain di Swansea City itu Seakan tak sabar bisa terbang ke Indonesia Nyatanya ia memberikan emoji tangan menelungkup Agar bisa mewujudkan naturalisasi segera rampung Jika nantinya naturalisasi pemain keturunan Indonesia ini selesai Maka timnas Indonesia tentu akan punya kekuatan lebih di kualifikasi Piala Asia 2023 mendatang Squad Garuda tergabung dengan klub berat Melawan Jordania, Kuwait serta Nepal Bagaimana menurut teman-teman?